Halo, nama saya Yunis Riani dari Bandung, Jawa Barat. Hai, nama saya Ari dari Jakarta. Halo, nama saya Cindy Claudia dari Pontianak, Kalimantan Barat. Hai, nama saya Alfandi dari Palembang, Sumatera Selatan. Tujuan saya datang ke Taiwan untuk belajar bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin itu bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, penduduk Cina itu penduduk terbanyak di dunia. Banyak investor Cina datang ke Indonesia dan otomatis lapangan pekerjaan terbuka buat mereka yang bisa komunikasi bahasa Mandarin. Saya dulu nggak tahu tentang negara Taiwan, saya pikir Taiwan itu termasuk negara Cina. Tapi setelah saya datang ke sini, saya tahu kalau Taiwan itu Taiwan dan Taiwan itu sudah berdiri sendiri. Di Taiwan, saya belajar karakter Mandarin tradisional, lebih kompleks dan rumit. Tapi dalam kerumitan itu, terdapat keindahan dan makna yang dalam, yang tidak dimiliki karakter Mandarin simplified. Bagi siswa yang ingin mendapatkan beasiswa di bidang akademik maupun non-akademik, sangatlah mudah, karena sistem pendidikan di Taiwan sangat menghargai dan mengapresiasikan prestasi serta kemampuan individu setiap murid. Prestasi basket saya membantu saya mendapatkan universitas yang saya inginkan. Pemerintah juga memfasilitasi banyak public space dilengkapi dengan lapangan olahraga. Saya memilih belajar di Taiwan karena biaya sekolah yang sangat terjangkau. Dan di sini, selain menjadi pelajar, kita juga bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pekerja part-timer. Di sini, saya mendapatkan peluang untuk izin kerja. Jadi, selama liburan sekolah, saya meluangkan waktu saya untuk bekerja part-timer. Pendapatan rata-rata di Taiwan yang cukup tinggi dan biaya hidup yang standar membantu saya meringankan beban orang tua saya dan membuat kemampuan bahasa Mandarin saya berkembang lebih cepat. Taiwan memiliki fasilitas transportasi yang lengkap, aman, dan nyaman. Fasilitas transportasi antar daerah dan antar kota dapat dijangkau dengan mudah. Pemerintah juga menyediakan beragam fasilitas transportasi umum. Contohnya, ada sepeda, bus, kereta api, bahkan kereta cepat pun ada. Selain itu, Taiwan adalah salah satu negara teraman di dunia. Contohnya, saya pernah kehilangan barang dan saya bisa menemukannya kembali. Lalu, ada beberapa kali saya pulangnya terlalu malam, tapi ketika saya jalan sendiri, saya merasa aman. Saya merasa nyaman di Taiwan karena penduduknya yang teratur dan ramah. Masyarakat Taiwan memiliki budaya mengantri. Di tempat makan, di toilet, di fasilitas umum, mereka memiliki kebiasaan mengantri. Taiwan juga memberikan asuransi kesehatan bagi siswa internasional, yang termasuk asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Jadi, kalian tidak usah khawatir dengan kesehatan selagi di Taiwan. Selain itu, budaya di Taiwan juga bisa meningkatkan tingkat kemandirian setiap anak-anak. Karena jauh dari rumah serta jauh dari orang tua bisa memacu kreativitas serta wawasan tanpa batas. Dan pastinya ingin membuat orang tua mereka merasa bangga. Datang ke Taiwan! Belajar Mandarin!